halo guys apa kabar semua semoga sehat selalu ya amin welcome back to purple channel nah kali ini aku sedang berada di kota tasikmalaya dan akan menginap di grand metro hotel grand metro hotel ini satu-satunya lho hotel bintang 4 yang ada di kota tasikmalaya penasaran kan ikutin aku terus ya Oh iya sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan tombol loncengnya terima kasih buat yang ke parkiran kayak aku kita harus ke atas lagi ya buat yang pertama kali mungkin agak bingung kali ya kalau masuk dari parkiran parkirannya enggak terlalu gede dan jalurnya agak sempit jadi kalian harus agak hati-hati ya oke sekarang menuju lobby dulu ya buat check-in kalau kesan pertama sih gayanya klasik gitu ya mewah klasik gitu bisa dilihat dari pemilihan material marmer yang dipakai dimana-mana dan kelihatan juga dari pemilihan furnitur penuh ukiran udah kayak di rumah mewah sinetron jadul gitu enggak sih nah ini dia lobbynya masih dengan nuansa marmer aku cek in dulu ya hotel game Metro ini diresmikan pada bulan Januari 2020 loh ternyata masih baru ya aku kira udah lama atau mungkin ganti nama bisa jadi juga sih oke deh check-in beres langsung aja yuk kita cek kamar rata yang disini diresmikan pada bulan Januari 2020 loh oke deh check-in beres langsung aja yuk kita cek kamar rata yang diresmikan pada bulan Januari 2020 loh let's go nah ini area setelah keluar lift hmm langsung beda suasana dengan di lobby area ini menurut aku agak kurang ya pencahayaannya jadi remang-remang gitu dan karena banyak pake cermin jadi cukup bikin bingung gak sih apalagi kalau baru pertama di sepanjang lorong ini terpajang lukisan-lukisan yang menarik loh lukisan yang berbeda dengan tema yang sama assalamualaikum nah ini dia kamarnya di grey metro hotel tasik malaya kebetulan aku dapat tipe kamar deluxe ya nah ini aku dapat di lantai 8 ya kita bisa lihat landscape kota tasik malaya dari sini loh menurut aku untuk tipe kamarnya cukup luas ya ada kulkas mininya juga ya dan untuk di minibarnya ada teko listrik air mineral 2 botol kopi, teh, dan creamer nah ini merek tehnya aku baru denger sih penasaran jadi pengen coba nah ini amenitisnya dan di kamar mandi ada 2 botol air mineral lagi ya nah ini suasana lobby pada malam hari sepi sepi ya selamat pagi ini hari kedua aku di grey metro hotel tasik malaya keliling hotel yuk nah ini kolom renangnya yang ada di lantai 3 ya kolom renangnya indoor guys gak terlalu besar sih tapi oke lah buat anak-anak yang ingin bermain air kalau tangga melingkar itu menuju ke area gym ya coba kita lihat yuk lumayan gede ya dan banyak juga loh alatnya nah kalau dari sini kita bisa lihat nih pemandangan kotak tasik malaya next ini dia restorannya sekarang lagi waktu breakfast ya kamarku kebetulan gak ikut breakfast ya soalnya mumpung di tasik guys aku mau ajak temen-temen cobain kuliner-kuliner di tasik malaya ikutin aku terus ya oke deh next video selanjutnya kita bakal masuk gang buat ke tempat sabu alias sarapan bubur jangan banyak-banyak ya sarapannya karena kita akan keliling selamat menikmati selamat menikmati